Jawa Barat ada yang unik nih, ada jasa salon ikan cupang, sama juga kalah. Jadi jasa yang satu ini ya, biasa digunakan untuk parfum milik ikan cupang, katanya yang mau ikut lomba. Jadi, gimana? Nah gimana kira-kira treatment-nya, ini kita langsung lihat informasi yang berikut ini. Kelamaan, kan yang mati. Sudah tiga bulan di selam waktu W.H., Disney Hafid, seorang karyawan pabrik kendaraan ini, membuka salon khusus ikan cupang di rumahnya di kampung Pajeleran, lurahan Sukahati, Kecamatan Cipino, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bermodal pengalaman tiga tahun, bergelut dengan ikan hias, membuat jasa salon ikannya ramai di buru pelanggan dari berbagai provinsi melalui jejaring internet. Ikan yang dikirim ke salon ini, rata-rata didandani untuk keperluan kontes ikan hias. Pada tahap awal, ikan cupang dimasukkan dalam air pekat selama 15 menit, demi melentukkan tekstur tubuh sebelum bersolek. Usai melantur bagian ekor dan sirip, lalu dipangkas, sesuai model pangkas. Proses pemangkasan ini, biasanya dilakukan berulang seharian, demi mendapatkan hasil yang mengembang sempurna. Selain itu, ikan juga dilatih kelincahannya dengan metode khusus dari sampah wang. Dengan membanderol paket pangkas dan jasa lati ikan cupang sebesar 25 ribu rupiah per ekor, usaha sampingan ayam muda ini pun bisa menjadi penghasilan tambahan yang cukup menjanjikan. Semenjak ada WFA di rumah, kerja dari rumah, itu saya nyoba untuk belajar salon ikan. Kurang waktu, sudah 3 bulan saya untuk. Dan untuk merapikannya itu ada dari ekor, dari anal, dorsal, sama dasi. Untuk pemasaran sendiri, saya coba pasang di Facebook, jari sosial, di Facebook, Instagram yang saya punya. Terima kasih telah menonton!